Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan inilah kawasan Batur Global Geopark Dengan kekayaan alam terbentang luas di Gunung Batur Gunung Batur adalah gunung tertinggi kedua di Bali Setelah Gunung Agung yang terletak di Kintamani, Bangli, Bali Gunung Batur adalah satu dari 127 gunung api Dan merupakan salah satu dari 19 kaldera di Indonesia yang terindah di dunia Keindahan kawasan taman bumi atau Geopark yang ada di Gunung Batur Ditandai dengan adanya kaldera dan merupakan satu modal penting warisan geologi Yang merupakan bentang alam yang diakui sebagai Geopark dunia Danau berbentuk bulan sabit kebiruan Memantulkan aura kedamaian Danau Batur Dengan dibentangi lengkungan tebing yang terjal dari gunung api purba Menyempurnakan kecantikan alam kaldera batur menjadi terindah di dunia Kaldera batur adalah jendela dunia Yang menampilkan bentuk kaldera ganda atau kaldera dalam kaldera Dan kata kaldera sendiri artinya adalah wajan yang berasal dari bahasa Sepanyol Pada awalnya Gunung Batur Tua atau Purba Mempunyai ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut Gunung api batur purba ini meletus sekitar 29.300 tahun yang lalu Dan menghancurkan separuh bagian gunung bagian atas Terjadinya letusan dasyat ini kemudian diikuti oleh amblasnya dasar gunung batur Berukuran 13,8 x 10 km persegi Melingkar dengan diameter 7,5 km Dan membentuk dinding terjal sedalam kira-kira 400 meter Terjadilah kaldera pertama Letusan kedua terjadi pada 20.150 tahun yang lalu Dari kawasan pusat kaldera dan danau yang sekarang ini ada Dan memicu kembali amblasnya dasar gunung batur Yang membentuk kaldera melingkar di dalam kaldera pertama Dan kemudian disebut kaldera kedua Membentuk topografi dinding terjal sedalam rata-rata 200 meter Bagian daerah terendah gunung api batur Kemudian menjadi danau disebabkan proses akumulasi air hujan Ketinggian puncak gunung batur sekarang ini adalah 1.717 meter di atas permukaan laut Atau 686 meter dari permukaan air danau batur Sejarah letusan gunung api batur Telah tercatat sekarang ini sebanyak 25 kali letusan Terhitung sejak tahun 1800an dan letusan terakhir pada tahun 2004 Dengan jenis letusan umumnya stromboli Yang menghasilkan aliran lava bersifat basal dan andesit basaltik Aktivitas gunung api batur dalam masa sejarahnya Ditandai dengan dua letusan dahsyat yang fenomenal Terjadi pada tahun 1926 dan tahun 1963 Dimana pada tahun 1926 Gunung api batur menyebabkan pindahnya penduduk batur Dari kaki gunung api batur ke tempat baru di Karanganyar Yang saat ini disebut desa batur Sedangkan pada tahun 1963 Gunung api batur terjadi letusan dan lava yang dimuntahkan Sebanyak kurang lebih 35 juta meter kubik Dan menutupi kurang lebih 5,8 juta meter persegi Pada umumnya penampilan aliran lava gunung api batur Adalah bertipe bongkah Dengan ciri permukaan sangat tidak teratur Dan memperlihatkan retakan, pecahan atau bongkahan pada bagian permukaannya Yang diakibatkan pendinginan lebih awal Sedangkan bagian dalam atau intinya Masih bersifat plastis dan terus bergerak Pergerakan cairan bagian dalam ini Kemudian membentuk terowongan atau goa lava Apabila lava pada bagian plastis ini terus bergerak Kemudian gerakannya mendorong bagian lava yang sudah membeku Sehingga akan mencuat ke atas Maka terbentuklah lava tumuli dan lava bongkah Pada saat ini Hanya gunung baturlah yang memiliki goa lava Atau lava cup di Indonesia Keseluruhan panorama kawasan taman bumi Yang tersusun sebagian besarnya oleh kawasan kaldera Menjadi salah satu modal penting warisan geologi Dari segi bentang alam kawasan Yang kemudian diakui sebagai geopark dunia Indonesia memiliki keragaman fenomena geologi yang khas Unik dan bernilai Antara lain gunung api dan kaldera Geopark global batur Mendukung program konservasi Pendidikan dan pembangunan berkelanjutan Di tetapkannya geopark batur sebagai global geopark UNESCO yang pertama di Indonesia tahun 2012 memberikan kesempatan pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sejak akhir tahun 2012 Daerah ini punya alasan kuat untuk menjadi favorit wisatawan Sidang Komite Global Geopark Network atau GGN Pada 19 hingga 21 September di Portugal Kawasan kaldera batur ditetapkan oleh UNESCO sebagai anggota GGN Dengan tujuan meningkatkan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat Kaldera batur merupakan tempat yang diberkahi bentang alam yang indah Abu vulkanik yang subur di lereng-lereng gunung dimanfaatkan oleh petani dengan menanam berbagai tanaman hias maupun tanaman horticultura Seperti jeruk, kopi, bawang, tomat, dan yang lainnya Dan usaha ini dapat menyokong pengadaan pangan untuk daerah sekitar gunung batur maupun daerah lain di Bali Apabila ingin menuju desa-desa di sekitar Danau Batur dapat ditempuh dengan jalan darat dan air Seperti di desa Terunyan Melimpahnya air dan suburnya tanah di kaldera tentunya menjadi berkah bagi masyarakat Danau Batur Danau Batur dikelilingi oleh beberapa desa Dan desa-desa yang mengelilingi Danau Batur disebut Wingkang Ranu Antara lain desa Songan, desa Batur, desa Kedisan, desa Buahan, dan desa Terunyan Masyarakat Terunyan yang dikenal sebagai masyarakat Bali Aga atau Bali Asli Mendiami tepian sisi timur danau ini sejak zaman prasejarah dengan ditemukannya situs megalitik Masyarakat di sekitar gunung api batur memiliki keunikan budaya dalam hal penguburan mayat Seperti di desa Terunyan dan desa Sukawana Gunung Api Batur merupakan suatu tempat tujuan yang populer apabila mengunjungi Pulau Bali Dan akhirnya terjadi perkembangan di sektor pariwisata yang pesat Keberadaan kaldera, kawah dan danau yang letaknya saling berdampingan Merupakan persona pemandangan yang sangat menarik dan sempurna Di sekeliling gunung api batur adalah lahan pertanian yang cukup subur Dengan sumber airnya dari danau Daerah ini banyak menghasilkan sayuran dan perikanan jenis air tawar Berdasarkan catatan demografi, penduduk yang bermukim di kawasan gunung api batur Berprofesi sebagai pedagang, petani, buruh, perikanan air tawar, pelayanan wisatawan Termasuk perhotelan dan restoran Lokasi sekitar kaldera batur syarat dengan kegiatan keagamaan dan budaya Pura sebagai tempat sembah yang menjadi salah satu bagian dari destinasi wisata Yang tentunya sangat menarik Pura Ulun Danu Batur di Kintamani adalah pura yang dianggap paling penting kedua di Bali Setelah pura besaki Pura ini menjadi tempat ibadah bagi desa-desa di Bali Pura Ulun Danu Batur terletak di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut Tepatnya di desa Kalang Anyar Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Pembangunan Pura Ulun Danu Batur dipersembahkan untuk memuja idah betari Dewi Danu Yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan untuk kesejahteraan umat manusia Ulun Danu sendiri bermakna penguasa danau Salah satu nilai universal dari diadakannya upacara pemujaan di Pura ini adalah Adanya pesan untuk menjaga kelestarian air dan hutan di Bali Kawasan di sekitar Pura disebut sebagai kawasan resapan air di Bali Oleh karenanya, kelestariannya harus dijaga Mengingat kerusakan di daerah resapan air tersebut akan berakibat buruk Tidak hanya bagi Kintamani, tapi juga bagi Bali secara keseluruhan Beberapa kegiatan wisata di kawasan Gunung Batur ini juga dapat dinikmati Baik wisata budaya berupa kegiatan keagamaan dan tradisi kultur tradisional Maupun kegiatan wisata yang berkaitan langsung dengan alam seperti pendakian Salah satu fasilitas penunjang daya tarik wisata Kintamani Telah dibangun Museum Geopark Desain Museum Geopark yang meliputi preservasi, konservasi, koleksi, sarana edukasi dan rekreasi Tentang hal-hal yang berkaitan tentang kegunung apian Museum Geopark merupakan media informasi dan tempat penyimpanan benda-benda yang mempunyai sifat Seperti informasi geologi secara umum, sarana pendidikan tentang kegunung apian, dan sebagai obyek tujuan wisata Museum ini berlokasi di areal Taman Wisata Alam Penelokan Kintamani Dinamakan Museum Geopark karena museum ini dapat memberikan informasi tentang situs kegeologian, budaya, dan keaneka ragaman hayati yang ada di Kaldera Batur Dan informasi geopark seluruh Indonesia Di samping itu juga, museum dipergunakan sebagai tempat pos pengamatan gunung api batur Dengan segala keelokannya, kawasan Geopark Batur mempunyai arti penting Untuk kesejahteraan masyarakat, pariwisata, dan keseimbangan lingkungannya Untuk kesejahteraan masyarakat, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat Dan kesejahteraan masyarakat, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat, pariwisata, 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 pariwisata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.